Kembali lagi di channel Prova Reptile Di video sebelumnya, Prova sudah bahas mengenai genetik resesif pada leopard gecko Kali ini, giliran gen dominan dan incomplete dominan Atau biasa disebut juga dengan kodominan Yang bakalan Prova jelasin ke kalian Tapi, seperti biasa, Prova mau disclaimer dulu ya Prova bukanlah ahli biologi maupun ahli genetika Semua yang akan Prova sampaikan di video ini merupakan informasi Yang Prova kumpulkan dari berbagai sumber terpercaya di luar sana Dan pastinya juga dari pengalaman pribadi Prova sendiri Jadi, apabila ada yang kurang tepat, kurang lengkap, atau ada yang kurang jelas Jangan sungkan-sungkan buat kasih tau Prova di komentar ya Oke, sekarang mari kita bahas mengenai genetik dominan pada leopard gecko Seperti yang dapat kita bayangkan dari namanya yaitu dominan Genetik ini memiliki sifat yang mendominasi dan juga kuat Berbeda dengan genetik resesif Yang memerlukan sepasang genetik yang sama Untuk menghasilkan keturunan yang terlihat secara visual Gen dominan ini hanya membutuhkan satu saja induk dominan Untuk dapat menghasilkan keturunan dominan Gen dominan ini juga merupakan gen yang totalitas Dan juga tidak setengah-setengah Maka dari itu tidak ada yang namanya head dominan Yang ada hanyalah istilah dominan atau tidak sama sekali Sebentar lagi, Prova akan menjelaskan kepada kalian Bagaimana cara kita untuk menghitung hasil keturunan dari perkawinan gen dominan Tapi sebelum itu, mari kita kenalan dulu Morp-morp apa saja yang termasuk pada kelompok genetik dominan Yang pertama adalah Enigma Kemudian Tark Snow Kemudian Jem Snow White and Yellow Dan juga Lemon Frost Untuk Morp White and Yellow Masih terdapat beberapa pertentangan Sebagian orang mempercayai bahwa White and Yellow merupakan poligenik Dan juga bukan gen dominan Lalu untuk Lemon Frost Sebagian orang juga mempercayai bahwa Lemon Frost merupakan bagian dari kodominan Namun Prova tidak akan membahasnya disini Mungkin akan Prova buatkan pada video tersendiri Oke, setelah kita mengetahui mob apa saja Termasuk dalam genetik dominan Sekarang, mari kita belajar bagaimana cara menghitung hasil keturunan dari genetik gen dominan ini Caranya hampir sama dengan cara menghitung genetik resesif Yang sudah Prova jelaskan pada video sebelumnya Jadi, bagi kalian yang belum nonton Prova harap untuk nonton lebih dulu Supaya lebih mudah ketika memahami Cara menghitung hasil perkawinan kali ini Kita akan menggunakan Lambang huruf A besar dan juga A kecil Untuk melambangkan Dominan dan juga normal Dua huruf A besar Merupakan Dominan Huruf A besar dan juga A kecil Juga merupakan dominan Kemudian Dua huruf A kecil Merupakan normal Yang akan kita gunakan dalam table perhitungan adalah A besar dan A kecil sebagai dominan Dan juga A kecil dan A kecil sebagai normal Yang pertama Mari kita hitung bagaimana hasil keturunan dari perkawinan Antara Giko dominan dan juga Giko normal Hasil table perhitungannya akan menjadi seperti ini Dari table ini Kita dapat melihat ada dua hasil yang akan kita dapatkan dari perkawinan antara Giko dominan dan juga Giko normal Yaitu 50% dari hasilnya merupakan dominan dan 50% lagi merupakan normal Kemudian kita lanjut lagi Kita cari tahu apa hasilnya apabila kita mengawinkan sepasang Giko dominan Apakah hasilnya akan merupakan dominan seluruhnya Coba kita buktikan Ternyata kita tidak mendapatkan dominan seluruhnya pada perkawinan sepasang Giko dominan Yang kita dapatkan adalah Satu hasil Dua huruf A besar Yang juga merupakan dominan Kemudian dua hasil Huruf A kecil dan juga A besar Yang merupakan dominan Satu lagi merupakan dua huruf A kecil Yaitu normal Artinya jika dihitung secara persentase Maka hasil perkawinan dari sepasang Giko dominan adalah Tiga dari empat hasil Merupakan dominan Yang artinya 75% Dan satu dari empat hasil merupakan normal Yang artinya adalah 25% Jadi setelah mengetahui hal ini Kalian jangan kaget Apabila kalian mendapatkan Anakan normal pada hasil dari perkawinan Dua genetik dominan yang sama Contohnya misalkan Kalian mengawinkan Taksno dan juga Taksno Lalu tidak semua keluar Taksno Ada beberapa Giko yang keluar sebagai normal Kalian tidak perlu kaget Karena memang ada 25% kemungkinan Munculnya hasil Giko normal dari perkawinan sepasang Giko dominan Untuk genetik dominan Hanya sampai disini saja Prova rasa tidak terlalu sulit Untuk kita memahami bagaimana cara menghitung Hasil perkawinan dari genetik dominan Setelah ini Prova akan lanjut lagi Pada pembahasan genetik Kodominan atau incomplete dominan Yaitu Max Snow Dan juga super formnya Yaitu Super Snow Kemudian ada juga Mob Giant Dan juga Super Giant sebagai super formnya Namun untuk Mob Giant ini Prova masih belum yakin Karena ada update terbaru Dari Ron Tramper melalui buku yang ditulisnya Yaitu Mob Giant sekarang sudah tidak berlaku lagi Sedangkan Yang berlaku hanyalah Super Giant Dan sifat genetiknya mengikuti kelompok genetik resesif Jadi Apabila kalian yang mengetahui lebih mengenai informasi ini Bisa juga untuk memberitahu Prova dan teman-teman yang lainnya di kolom komentar Tapi Sebelum kita mulai Apakah dari kalian ada yang penasaran Mengapa sebagian orang menyebut genetik ini sebagai kodominan Dan yang lainnya lagi menyebutnya sebagai incomplete dominan Sebenarnya Walaupun kodominan dan juga incomplete dominan Adalah mirip Tapi mereka merupakan hal yang berbeda Kita mulai dari kodominan Dalam sebutan kodominan Kita dapat melihat ada imbuhan kata ko Di depan kata dominan Imbuhan kata ko ini diartikan sebagai partner Atau rekan yang bekerja sama Jadi sebutan kodominan bisa diartikan sebagai gen dominan Yang bekerja secara bersama-sama Apa kalian sudah mengerti apa itu kodominan? Saya mengerti Tidak ada Pasti belum mengerti kan? Atau malah makin bingung? Tenang saja Prova akan jelasin lebih lanjut Untuk saat ini Coba kalian dengarkan saja bagaimana gambaran luasnya Untuk sebutan incomplete dominan Incomplete memiliki arti Tidak lengkap Atau tidak utuh Dalam bahasa indonesianya Oke sampai sini nanti lagi akan prova lanjutkan Mengenai perbedaan antara kodominan dan juga incomplete dominan Sekarang yang lebih penting adalah Apakah kita mengetahui perbedaan antara kodominan atau incomplete dominan ini Dan genetik dominan yang biasa? Yang menjadi pembeda adalah Kemunculan superform pada hasil perkawinannya Pada genetik kodominan atau incomplete dominan ini Apabila kita kawinkan sepasang Maka ada kemungkinan untuk muncul superform Apa kalian ingat pada hasil perhitungan yang sebelumnya Kita memiliki dua huruf A besar Dan yang satu lagi huruf A besar dan juga A kecil Kedua-duanya prova sebut sebagai dominan Nah pada kodominan atau incomplete dominan ini Dua huruf A besar merupakan superform Yaitu munculnya visual baru dari hasil perkawinan Sepasang genetik tersebut Oke sebelum kita lanjut lagi Sekarang kita coba dulu Untuk membuat tabel perhitungan genetik perkawinannya Dua A besar merupakan superform A besar dan A kecil merupakan Kodominan atau incomplete dominan Dua A kecil merupakan normal Yang pertama adalah perkawinan antara Kodominan atau incomplete dominan Dikawinkan dengan Giko normal Kita akan mendapatkan hasil Dua A besar dan A kecil Dan juga dua A kecil dan A kecil Yang artinya hasil perkawinan antara Kodominan atau incomplete dominan ini Apabila dikawinkan dengan Giko normal adalah 50% merupakan kodominan atau incomplete dominan Dan 50% lagi merupakan Giko normal Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana hasil dari perkawinan sepasang kodominan atau incomplete dominan Yang kita dapatkan dari hasil sepasang kodominan atau incomplete dominan adalah Satu dari empat hasil merupakan dua A besar Yaitu super form Dua dari empat hasil merupakan satu A besar satu A kecil Yang merupakan kodominan atau incomplete dominan Dan satu dari empat hasil yang terakhir adalah dua A kecil Atau merupakan Giko normal Jadi hasil perkawinan dari sepasang Giko kodominan atau incomplete dominan adalah 25% sebagai super form 50% sebagai incomplete dominan Atau kodominan Dan 25% lagi sebagai normal Lanjut lagi Kita lihat bagaimana hasil perkawinan dengan super form Apabila kita kawinkan dengan kodominan atau incomplete dominan Dari sini kita mendapatkan dua hasil saja Yaitu Dua di antaranya merupakan dua A besar Dan dua lagi merupakan satu A besar dan satu A kecil Yang artinya Hasil perkawinan Giko super form dengan kodominan atau incomplete dominan adalah 50% sebagai super form Dan yang 50% lagi sebagai kodominan atau incomplete dominan Kemudian Kita coba lagi bagaimana apabila super form Dikawinkan dengan Giko normal Dari tabel ini kita hanya mendapatkan satu hasil saja Yaitu satu A besar dan juga satu A kecil Yang artinya Apabila kita mengawinkan Giko super form dengan Giko normal Maka kita akan mendapatkan 100% Giko kodominan atau incomplete dominan Yang terakhir kita lanjut lagi Kita lihat apa hasil dari perkawinan sepasang Giko super form Dari tabel ini Kita mendapatkan satu hasil saja Yaitu semuanya sebagai dua A besar Jadi hasil perkawinan dari sepasang Giko super form Merupakan 100% super form Oke Dari sini kita sudah mengetahui bagaimana hasil perkawinan dari incomplete atau kodominan Tapi apakah kalian masih ingat Sebelumnya ada pembahasan yang belum profa selesaikan Ya Itu adalah perbedaan antara kodominan dan incomplete dominan Jadi sebagai ilustrasi kita harus bisa membayangkan Ada tiga lapisan Lapisan yang paling atas adalah super form Di tengah-tengahnya adalah kodominan atau incomplete dominan Kemudian yang bawah ini merupakan Giko normal Nah yang menjadi perdebatan adalah Yang berada di tengah-tengah ini Sebutan apa yang paling tepat untuk genetik yang berada di tengah-tengah Antara super form dan juga normal Oke Yang pertama mari kita coba pahami bagaimana pemikiran sekelompok orang yang setuju Dengan sebutan kodominan Super form dan normal bekerja bersama-sama Menghasilkan genetik di tengah-tengahnya Contoh Warna hitam adalah super form Dan warna putih adalah normal Hitam dan putih bekerja bersama-sama Sehingga menghasilkan hitam putih Karena bekerja bersama-sama Maka disebut kodominan Sekarang kita coba untuk memahami Bagaimana pola pikir untuk kelompok yang setuju dengan sebutan incomplete dominan Genetik yang berada di tengah-tengah super form dan juga normal Menurut kelompok ini adalah genetik campuran Dari super form dan juga normal Atau bisa dibilang super form yang belum utuh Jadi masih setengah-tengah Nah Misalkan yang warna hitam adalah super form Dan yang warna putih adalah normal Maka genetik di tengah-tengahnya adalah warna abu-abu Oleh karena itu disebut sebagai incomplete dominant Atau dominant yang belum utuh atau belum lengkap Sekarang kita kembalikan lagi hal ini pada kasus leopard gecko Menurut kalian manakah yang benar Apakah A Yaitu make snow merupakan super snow dan normal Yang muncul atau bekerja bersama Ataukah B Yaitu make snow Adalah campuran dari gecko super snow dan juga normal Bagaimana menurut kalian Apakah A Ataukah B Yang lebih tepat Untuk menjadikan sebutan Kodominance Ataukah incomplete dominant ini Coba kasih tau Prova Tulis di kolom komentar ya Share video ini Jika kalian rasa bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe channel Prova Reptile Agar tidak ketinggalan update Dari info-info menarik Yang lainnya Sampai jumpa Di video berikutnya